Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia Kali ini materi pelajaran kita adalah struktur teks cerita inspiratif Marilah kita awali pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca paswalah Bismillahirrohmanirrohim Semoga kita digaruniai ilmu yang barokah Baiklah sebelum kita membahas struktur teks cerita inspiratif Kita buka lagi pengertian cerita inspiratif Cerita inspiratif adalah cerita yang menginspirasi pembacanya Untuk berbuat lebih baik dan lebih berempati kepada orang lain Jadi intinya terletak pada adanya inspirasi yang disampaikan kepada pembaca Ada pun struktur teks cerita inspiratif Pada dasarnya sama dengan struktur teks cerita-cerita rekaan yang lain Seperti cerita fantasi, fabel, atau cerpen Bahkan cerita fantasi atau cerpen misalnya bisa dikategorikan sebagai cerita inspiratif Kalau cerita itu menyajikan momen yang menginspirasi pembacanya Ada lima bagian dalam struktur teks cerita inspiratif Yaitu orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda atau orientasi Pada bagian orientasi, pengarang mengenalkan tokoh Menyebutkan namanya, mengenalkan karakter fisik maupun psikisnya Serta perilakunya Pengarang juga mengenalkan latar Baik latar tempat, waktu, atau suasana Bagian berikutnya adalah perumitan peristiwa Pada bagian ini disajikan sebuah peristiwa Sebuah kejadian yang menimbulkan permasalahan Atau yang menyebabkan terjadinya konflik diantara tokoh-tokohnya Selanjutnya adalah bagian komplikasi Yang merupakan bagian inti cerita Dan pada bagian ini Pengarang menyajikan sesuatu yang menginspirasi pembaca Pada bagian ini Peristiwa demi peristiwa yang terjadi Menambah rumitnya masalah Dan mempertajam konflik Hingga mencapai puncak ketegangan atau klimaks Setelah mencapai klimaks Cerita kemudian dibawa ke bagian resolusi Yaitu bagian yang menggambarkan kesadaran tokoh akan kebaikan Atau menyadarkan tokoh akan kesalahan yang selama ini ia lakukan Bagian terakhir yaitu koda atau ekor cerita Bagian ini merupakan bagian penutup yang berisi amanat atau pesan moral yang disampaikan kepada pembaca Dan bagian ini tidak harus ada di dalam struktur teks cerita inspiratif Baiklah Sekarang kita perhatikan contoh bagian-bagian dalam struktur teks cerita inspiratif Pada contoh bagian orientasi ini Dapat kita lihat Pengarang mengenalkan latar Yaitu pada masa dahulu Pengarang juga mengenalkan tokoh Yaitu seorang anak laki-laki Dengan karakter fisiknya gagah, berotot, dan tampan Juga mengenalkan karakter fisiknya Cerdas, berbakat, sangat egoistis, dan mudah marah Sampai itu juga mengenalkan perilakunya Yaitu sering marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan Coba kita baca bagian orientasi pada cerita yang lain Yaitu Disini saya ambilkan Cerita Yang disusun oleh Kiai Haji Mustafa Bisri Yang berjudul Gus Ja'far Mari kita perhatikan paragraf pertama Disini pengarang mengenalkan karakter tokoh Gus Ja'far Dengan teknik analitik Yaitu dengan menyebutkan secara langsung Karakter tokoh Gus Ja'far Yaitu tidak salim saudara-saudaranya Dan memiliki keistimewaan Pada paragraf-paragraf berikutnya Pengarang mengenalkan karakter tokoh dengan teknik dramatik Dalam contoh ini Melalui percakapan tokoh-tokoh lain Contoh berikutnya adalah Bagian perumitan peristiwa Disini disajikan sebuah peristiwa Yaitu terjadinya perubahan sikap Gus Ja'far Peristiwa berubahnya sikap Gus Ja'far Menjadi manusia biasa Yang tidak lagi memiliki keistimewaan ini Menibulkan konflik Terutama di kalangan para santri kalong Mas Guru Selamet Menyesali perubahan sikap Gus Ja'far Resalamun Mempertanyakan penyebabnya Sedangkan Ustadz Kamil Menyikapinya dengan mengambil hikmah peristiwa itu Dan mengajak tabayun atau klarifikasi kepada Gus Ja'far Berikutnya contoh bagian komplikasi Pada bagian ini dikisahkan serangkaian peristiwa Yang menyebabkan permasalahan semakin rumit Dapat kita baca pada paragraf kedua contoh ini Pengarang menceritakan konflik batin yang dialami tokoh utama Gus Ja'far Yaitu ketika Gus Ja'far melihat tulisan Tulisan Ahlin Raka pada kening tokoh Kiai Tawakal Selanjutnya pada contoh bagian resolusi Disini kita ketahui tumbuhnya kesadaran tokoh anak Untuk berbuat kebaikan Bagian terakhir dalam cerita inspiratif adalah koda Pada contoh koda ini dapat kita temukan amanat Atau pesan moral yang terkait dengan isi cerita Nah demikian pembahasan struktur teks cerita inspiratif kali ini Semoga bermanfaat Dan kita akhiri dengan bacaan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Akhirnya saya ucapkan terima kasih Dan selamat belajar Sampai jumpa dalam video pembelajaran dengan topik yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih